selamat menikmati selamat menikmati dan informasi yang kami terima Haji Mordi Abbas ini adalah salah satu jabat atau mantan bupati Kabupaten Banjar periode 2002 hingga 2005 nah jadi sudah ada disini para pejabat pemerintah Kabupaten Banjar terlihat Pasegda Kabupaten Banjar, nah kita akan minta pendapat beliau Yang pasti kami tadi sore menerima informasi kondisi SIDIN, siang kondisi SIDIN dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Matu Nyeleha di Rawat Biruak, PIP, Intan. Kemudian sekitar pukul 2.40-an mendapatkan informasi bahwa dia sudah berpulang ke Rahmatullah, kami menerima langsung informasi tersebut dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Matu Nyeleha. Keterangan SIDIN, riwayat penyakitnya Pak? Belum ada ya Pak, topik menjelaskan, tapi penanganan sudah di Rumah Sakit Umum Daerah Matu Nyeleha. Kemudian Pak bisa diceritakan Pak, riwayat beliau ini siapa Pak? Sehingga banyak pejabat di sini, termasuk Pian lah, orang nomor 3-nya di Pemkap Banjar ada di sini. Pak Warhamni ya? Boleh Pak Warhamni? Berdasarkan Pak, profil SIDIN Pak. Tentunya kita tahu bersama, tidak saja tingkat di Kabupaten, tapi sampai ke desa-desa, profil Almarhumi ini, Pak Mawadir Pak, adalah profil yang luar biasa. Beliau dekat di semua kalangan, sampai ke tingkat yang paling bawah, masyarakat, beliau sangat agar. Artinya beliau ini salah satu pemimpin, salah satu mantan, Wakil Bupati Banjar yang sederhana, sederhana, pengetahuan beliau luas. Kemudian tadi, sekali lagi beliau, apa namanya, Akul Karimah. Kepada yang tua beliau hormat, kepada yang muda beliau selesai, seperti itulah profil yang kita lihat. Beliau wakil Bupati ya? Periode tahun berapa, Pak? Seingat Pian? Beliau wakil Bupati, periode tahun 2000-2005, dan pernah 4 periode di DPRD Kabupaten Banjar. Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, sakit. Sebelum jabatan di eksekutif, ya? 4 periode di DPRD Kabupaten Banjar. Apa kesan beliau, Pak, selain terakhir atau ada komunikasi, Pak, sebelum sakitnya beliau? Sebelum sakitnya ketika peshari lebaran, kemarin Pak Asyikda, Sipasila Turani. Dalam kondisi sakit, beliau masih puasa malam, walaupun tidak bisa makan, hanya makan turma, sahur turma, buka turma, beliau senantiasa puasa. Hasilnya dengan kondisi bagaimanapun, senantiasa menjalankan. Ibadah puasanya, ya? Padahal waktu itu sakit. Apa yang diterita beliau, Pak, sakitnya, Pak? Keluhan beliau, sakit pertama? Sakitnya beliau itu agak-agak sesanapes. Sakit tua, ya? Iya, sakit tua. Umurnya 80-an, ya? Umur terakhir ini 80-an, ya? Kalau dihitung hijri, ya, beliau itu mungkin 80-an. Kalau dihitung miladi, ya, beliau 79-an tahun. Baik, Pak Mawardi. Eh, maaf, Pak Warhamni. Anggota Praksi Partai Nasdem, yang juga menjabat sekarang ini, Wakil Pansus, Tata Tertib. Dewan, supaya jangan ricuh lagi, Dewannya, takitnya dibenahi, ya, Pak. Mudah-mudahan, demikian berkat di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk perbaikan-perbaikan ke depan, khususnya di internal lembaga yang sangat terhormat. Baik, Pak. Pak Segda, mungkin ada terakhir ketemu dengan beliau kapan, Pak? Jadi kami ketemu itu mungkin sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Memang secara fisik, ada kelihatan keurunan kondisi beliau. Tetapi beliau kalau berbicara, selalu semangat. Khususnya kalau berbicara tentang bagaimana membangun Kabupaten Banjaran, bagaimana kita bisa bina atau memperdayakan masyarakat. Jadi beliau kalau sudah berbicara tentang kondisi, dan juga selesai kemudian beliau ini beliau suka olahraga. Kami ingat persis kapanpun Marta Pura MT main, berlagak, beliau selalu hadir. Bahkan di luar daerah, nah pada saat rusuh dengan Persebaya kemarin, beliau juga hadir bersama kami di Surabaya. Waktu mata meraih bersama Persebaya, jadi beliau juga disamping aktivitas-aktivitas. Jadi ceritakan Pak Warham ini tadi dekat dengan masyarakat sebagai penduduk tim. Tapi beliau juga salah setara pecinta olahraga yang selalu mendampingi dan bangga dengan tim kesayangan daerahnya. Karena ini bisa mengangkat harga daerah di kancah nasional. Demikian pemisah Banjarmas Simpos bincang-bincang kami dengan jabat di Lugunpep. Yang menghadiri hari ini tajiah ya. Dan demikian saya laporan Mokhtar Wahid. Di rumah duka di jalan Ayani Komplek Al-Jihad. Kelurahan Sungai Pering, Kecamatan Martapura, Kebuatan Banjar. Mokhtar Wahid, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.